Pemirsa Kejaksaan Negeri Toba Samosir menerima pengembalian kerugian negara sebesar 382.800.000 rupiah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan struktur Jalan Silimbat parsoburan tahun anggaran 2020 pada APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Bina Warga dan Bina Konstruksi. Pengembalian kerugian negara ini diungkapkan kecari Toba Samosir, Baringin Toba Samosir di ruang kerjanya. Dalam keterangannya, Baringin menyampaikan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara sebesar 382.800.000 rupiah diberikan tersangka berinisial AAG yang menjabat sebagai Direktur CVRM selaku rekanan penyedia melalui kuasa hukumnya. Baringin juga menyampaikan dalam perkara ini, kecari Toba Samosir sudah menetapkan dua tersangka yaitu RMS selaku kuasa pengguna anggaran KPA dan AAG Direktur CVRM selaku rekanan. Kedua tersangka melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Junto Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana. Lebih lanjut, Baringin menyampaikan, kasus korupsi ini masih dalam proses penyidikan uang pengembalian kerugian negara ini sementara disita oleh penyidik. Dikembalikannya kerugian ini untuk menjadi bahan bukti di persidangan bahwa yang bersangkuntan kooperatif mengembalikan kerugian negara pada proses penyidikan. Terkait apakah akan ada tersangka baru dalam kasus ini, Baringin menegaskan sampai saat ini pihaknya terus mendalami kasus tersebut. Nanti kita lihat siapa yang bertanggung jawab dan sampai saat ini masih dua orang. Pembalian Kerugian Negara Sebelumnya, AAG dan RMS ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan struktur jalan silimban parsoburan tahun anggaran 2020 oleh kejari Toba Samosir.